Intro Gadangan energi fosil di Indonesia sudah menipis Ini bukan hoaks, ini fakta Indonesia yang dulunya adalah anggota OPEC Atau negara-negara pengekspor minyak adalah bukti Bahwa Indonesia sempat kaya akan sumber energi fosil Namun, kini Indonesia sudah keluar dari anggota OPEC Gadangan minyak di Indonesia sudah menipis bahkan hampir habis Berbagai studi menyatakan bahwa minyak Indonesia Hanya tersisa hingga beberapa tahun ke depan Membuat pemerintah Indonesia mulai melirik sumber energi alternatif Sebagai ganti sumber energi fosil Kita ingin memberikan perhatian Kepada Energi baru terbarukan Dan masyarakat pun dihimbau untuk menghemat energi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radia News viewers I am Radia Kandla Alba Happy birthday with us in Radia News program Which will profit you to the real news And which is taken factually and actually I will accompany you about 5 minutes with many kind information Dalam pelan pertama tadi Kita telah melihat berita tentang menibisnya cadangan minyak bumi di dunia Termasuk juga di Indonesia Indonesia dulunya termasuk anggota OPEC Atau Organisasi Negara-Negara Menghubungi Minyak Artinya Indonesia dulunya bisa menghasilkan minyak dan dijual ke luar negeri Sekarang Indonesia sudah bukan anggota OPEC Artinya produksi minyak Indonesia sudah tidak banyak lagi Karena sudah semakin menipis Beberapa prediksi bahkan menyebutkan dalam beberapa tahun ke depan Minyak bumi Indonesia akan habis Saat ini pemerintah sedang melihat dengan program energi alternatif Yaitu sumber energi terbarukan Atau sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil Nah pemirsa saat ini kita masih dalam suasana pandemi corona Semua kegiatan sekolah dilakukan di rumah aja Berikut tayangan-tayangan tentang korelasi di rumah aja dan pemakaian energi Acaman virus corona atau lebih dikenal dengan nama COVID-19 Telah memaksa dunia untuk di rumah saja Dunia menjadi sepi Tempat wisata sepi Perkantoran sepi Sekolah sepi Bahkan rumah ibadah pun sepi Seluruh negara di dunia sudah menyerukan warganya untuk beraktivitas di rumah saja Bekerja dari rumah Sekolah pun dari rumah Aktivitas 24 jam di rumah saja Membuat penggunaan listrik semakin meningkat Akibatnya tagihan listrik pun membengkak Pemerintah mengeluarkan subsidi listrik untuk beberapa golongan Dan PLN pun menyerukan warga untuk lebih berhemat listrik Nah, pemirsa ternyata di rumah aja Membuat penggunaan energi listrik jadi menungkang Oleh karena itu, kita harus berhemat Selain menghemat bulan Kita juga akan menghemat sumber energi Pemirsa, Radius akan memberikan tips-tips untuk menghemat energi Satu, matikan TV jika tidak diperlihat Dua, gunakan AC atau pendingin ruangan seperlunya saja Jika perlu berkumpul dalam satu ruangan untuk lebih memperarap kebersamaan Tiga, gunakan lampu seperlunya Empat, matikan peralatan listrik yang lain yang sudah tidak digunakan Jika bisa, belilah barang elektronik yang lebih hemat listrik Harganya memang lebih mahal Tapi, total biaya listriknya dalam beberapa tahun ke depan Akan menjadi lebih murah Nah, demikianlah tips-tips untuk menghemat energi Well, viewers, that all the news May it useful for you Finally, I'm at all of cruise of Radia News program say Have a wonderful day Stay safe and stay healthy See you next time and bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!